Intro Intro Untuk dapat menciptakan sinergitas dan saling membatus serta menguatkan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang sama yakni mendorong tegaknya supermasi hukum yang berkeadilan. Maka pemerintah Kabupaten Pasir dan Kejaksaan Negeri selama ini melaksanakan kerjasama dalam bidang hukum. Untuk memperpanjang kerjasama tersebut, kembali dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman bersama antara Bupati Pasir Dr. Fami Fadli dan Kepala Kejari Pasir Rajendra Dewi Ritanaya SH, Rabu 12 Juli 2022. Untuk diketahui, kerjasama ini tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam sambutannya, Bupati Fami Fadli berikan apresiasi kerjasama PMK Pasir dan Kejaksaan dan Bupati mengakui membawa dampak yang luar biasa. Karena itu, Bupati Fami menegaskan dengan dilakukannya kerjasama ini agar seluruh jajarannya dalam kegiatan yakni dari perencanaan sampai pelaksanaan harus ada komunikasi dengan kejaksaan sehingga tidak terjadi permasalahan hukum. Yang menjadi warna itu kerjasama ini yaitu pemberian bantuan hukum pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan pendidikan. Harapan kami, pemerintah-pemerintah dalam dilakukannya pemerintahan ke depan semoga tidak ada terjadinya pelaksanaan peraturan artinya semua dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dilakukan bahkan jika ada pengambilan kebijakan berhadap permasalahan terutama hal-hal yang terkait dengan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik tantangan hingga konsekuensi hukum di dunia lain. Kami percaya bahwa kerjasama dengan kerjasama di Paso ini akan membawa dampak yang luar biasa. Namun yang diperhatikan kerjasama di Paso selama ini dalam kerjasama sangat baik dalam memberikan masukan terhadap peruntukah di Paso. Dari kerjasama ini bisa menyimbangi jika ada permasalah hukum kesalahan bisa terjadi baik itu menyangkut aturan maupun sumber daya manusianya kata Bupati. Lalu Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan karena menurut Wahmi MOU sebelumnya sudah berakhir dalam waktu yang panjang dan baru dilakukan perpanjangan dengan inisiatif Kejari. Sedangkan Kejari Rajendra Dewi Ritanaya menjelaskan ruang lingkup dari tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang datun yaitu Kejaksaan dapat melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum baik berupa pendampingan hukum maupun pendapat hukum dan konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya. Hal ini tentunya lanjut Rajendra sebagai bentuk dukungan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendukung Pemda Pasir. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir Rekat Sulwijaya, Jajaran Asisten, Jajaran Kejari Pasir, dan sejumlah Kepala OPD.